Kecilakan tunggal mobil pick-up tabrak rumah warga di Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Samaenre, Kecematan Wolo, Kolaka pada Kamis 31 Oktober 2024, sekirap pukul 17.30 Wita. Kapolsek Wolo, Ibda Jumardi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Berawal dari Daihatsu Grand Max, warna silver, bernomor plat DD 8608, YE yang dikemudikan oleh Zainal dari Kolaka, Hendak, Kemakasar. Zainal membawa mobil pick-up dengan muatan merica seberat 2 ton. Hujan deras membuat jalan licin dan posisi jalan yang penurunan membuat mobil pick-up yang dikendari Zainal hilang kendali dan menabrak rumah warga. Ucap Ibda Jumardi pada Jumat 1 November 2024. Mobil pick-up pun menabrak rumah warga, yang di depannya memiliki warung makan hingga rusak. Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami rusak pada kanan dan kaca depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kibda Jumardi menambahkan, sopir dan pemilik rumah sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!